Mengalahkan durga yang namanya ruang itu ada japa yang namanya corokobalik Nah itu ketika semar itu Maka dengan corokobalik itu Mengembalikan ruang dan waktu itu ada dua ya Corokobalik dan maka dengan adanya kalat cakra atau corokobalik itu Itu membalikkan putaran redaikimau Nah itu sama aja yang akan terjadi kehidupan di alam semesta akhir-akhir zaman ini Itu akan terjadi yang namanya kalat cakra Atau bisa didefinisikan keapitayaan itu sebagai kepercayaan kepada sang yang tayang Iya percaya Percayakan dari arti yakin karena yang lain yakin mempercayai Kalau keyakinan itu agama yang tumbuh dari dalam diri Jadi kan kan orang sekarang kan pada keapitayaan semua Nah keapitayaan ini orang jauh Nah ada penyebutannya yang dimana gitu kan Kepitayaannya bagaimana gitu Agama pun juga keapitayaan namanya kepercayaan Nah agama itu adalah kepercayaan Jadi yang membingungkan itu kadang Istilah kapitayaan itu apa benar-benar Di Jawa kuno dulu itu sebagai Apa ya nama Nah itu kan gini mas Kan setiap kapitayaan itu mempunyai perspektif yang berbeda Ya mas Cara-caranya langkahnya juga berbeda Aturannya beda Misalnya agama muslim gini 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 Solat lima waktu Misalkan Oh agama Nasrani harus setiap minggu ke gereja Ini orang Jawa Orang Jawa kan lebih luas Feksibel Tidak membeda-bedakan sifatnya Yang entah itu dalam bentuk kapitayaan apapun Yang asal itu bisa memberikan tuntunan yang baik Itu dijalani Tapi kalau agama Agama yang mungkin yang diakui oleh Nusantara ini Karena Ya Yang mau KTP ini Enak agama Jawa Aku KTP ini agama Jawa Cuma agamanya dikapitayaan ini diwira diakoni karena negara ini Salah kapalanya disitu Akhirnya Jawa hilang Jawa ini Ya umar gue mau diakoni agama Sama agama itu kepercayaan itu juga Seluruh kita punya kapitayaan Islam Nasrani itu kapitayaan Kapatayaan untuk budayanya orang Eropa Nasrani Kapatayaan muslim kapitayaan yang di Dari budaya orang Arab Kapitayanya orang Arab Nah kapitayaan Jawa punya kapitayaan sendiri Kepercayaan sendiri yang namanya Jawa Jangan diperspektifkan Kapitayaan itu hanya Orang Jawa Tergantung kapitayaan untuk Orang budaya mana Islam kan budayanya orang Arab Nasrani budayanya orang Eropa Penghujung budayanya orang Cina Itu kapitayaan semuanya Cuman kadang-kadang orang itu menganggap label Misalnya Aqua mereknya limeneral Dijendengi Ah itu ku kuat Itu kuatnya limeneral Itu contohnya seperti itu Akhirnya kapitayaan itu dianggap Bahwa itu hanya Jawa Semuanya kapitayaan Kapitayaan bahasa Indonesia Kepercayaan Nekboso halusnya Kapitah dosan Kovlo pitah dos Dimatang panjenan gusti Ya tak Pita dos ini kok Mengerti Tahu Mengakui Kepercayaan itu kan mengakui Bahwa Tuhan itu ada Cuman yang Caranya dipercaya Ini bukan Tuhannya Tapi acara Cara-caranya Itu Nekmengisalkan orang Nasrani Lebuneng medjid Salah ke Gue kleru Lebuneng medjid Dan anggap Lebuneng medjid Dan anggap Lebuneng medjid Lebuneng medjid Nah Padahal itu Sejahtera belajar dengan Orang Jawa Lebuneng medjid Yang medjid Ramasalah Orang Jawa Feksibel Orang Jawa mah bebas Jawa Lebuneng Panteng Ngarning Udara Orang nasalah Udubara Ngelek Karena Menganggap suatu Kepercayaan orang Jawa itu Kenapa dibilang fleksibel Apapun Yang segala sesuatunya Memberikan tunulang kehidupan Yang baik Ya silah Kalau nih Itu kan Tuh juga Tidak merugikan Tambah pengalaman Juga Wawasan Makanya Orang Jawa itu Lebih luas Pandangannya Tapi kalau kita Hanya di Wah Orang nasalah Ini medjid Rayanto Ini medjid Dan dianggap Dunia ini Luas Tidak hanya Dibatasi oleh Kepercayaan Masing-masing Jika kita Membatasi Suatu Keyakinan Atau kepercayaan Kita hanya Sebatas lingkup Ini Bagaimana Kita bisa Mempelesuas Diri kita Sebagai luasnya Dunia Nah Memahami Dunia ini Luas Sekali Jangan Kita Disempitkan Karena Sebuah Kepercayaan Yang hanya Dibatasi Lingkup Kinerja kita Perjalanan kita Dibatasi Hanya ini Itu ada Maka Pembodohan Pembodohan Kalau Jawa Ini Gerejua 5 juta Lenteng Masalah Enggak Masalah Fan-fan Aja Sebelum Adanya Ajaran Yang datang Ke Nusantara Dulu Negara Ini Lebih Jaya Baik-baik Saja Masih Ada Tantra Ya kan Bisa Dijelaskan Tentang Bayrawa Tantra Tantra Ya hubungan Sinergi Antara Keselalasan Manusia Dengan Sang Pancikta Tantra Yang Dan Bayrawa Sendiri Bayrawa Itu kan Birahi Birahi Semuanya Itu Sama Aja Pada Ilmu Sastra Jendro Hayuning Pang Wating Sastra Sastra Itu Kan Sebuah Tertulis Karena Pengetahuan Pengetahuan Yang tertulis Dibentuk Sebuah Lontar Atau Kitab Atau Dulu Orang-orang Menyebutnya Agak Kitab Tapi Sastra Atau Lontar Pengetahuan Pengetahuan Yang tertulis Manuskrip Nah Jendro Jendro Raja Raja Yang Agung Sastra Jendro Hayuning Rat Hayu Kan Diambil Mempercantik Itu Neng Rat Itu Kan Sebuah Artinya Sama Memayu Hayuning Bawono Memperindah Alam Semesta Kehidupan Pang Ruating Diyu Merawat Memelihara Merawat Memelihara Diyu Sifat Raksasa Cingkoro Bolo Bolo Upoto Ini Kayak Di Gunungan Ada Pintunya Cingkoro Bolo Bolo Upoto Patung Recoh Itu Simbol Raksasa Gunungan Penggambaran Itu Gunungan Itu Ada Pohon Ada Monyet Ada Rimau Celeng Singa Singa Banteng Ular Terus ada Garuda Atau Merpati Di atas Merak Itu Simbol Angkoso Yang di bawah Ini Simbol Ibu Pertiwi Harimau Rajok Mesti Ratu Sebagai Laki Laki Garuda Garuda Sifatnya Angkoso Karena Dari Bandar PT Angkasa Purang Karena Bergerak Di Angkasa Artinya Bopo Angkoso Ibu Pertiwi Harimau Itu Sifat Banteng Itu Sifat Marah Sifat 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 Harimau Ego Sifat Nafsu Monyet Selemer Sukanya Usir Sifat Bencian Iri Sifat Sifat Banteng Amarah Banteng PDI Keberanian Jangan menyebut Partai Enggak Itu Istilah Terus Harimau Keegoan Kan Orang Kalau ego Itu Kalau kelebihan Jadi Suatu Kesombongan Merasa Benar Masa Suci Merasa Pali Baik Kalau Kerendahan Orang Tidak Mempunyai Harga Diri Kerendahan Ego Tapi Kalau Ego Itu Ditengah Tengahkan Khususnya Seperita Menengahkan Biar Tidak Kelebihan Juga Tidak Kurangan Ketika Tengah Tengah Timbun Suatu Kebijaksanaan Makanya Simbol Harimau Itu Simbol Kebijaksanaan Sebuah Raja Atau Ratu Pular Itu Simbol Nafsu Diinginan Monyet Itu Sifat Iri Denki Serai Itu Terus Satu Ini Ketek Pular Singa Banteng Banteng Amarah Iya kan Banteng Membagikan Manusia Yang bodoh Maka Ketika Orang Diselimuti Amarah Orang Itu Akan Menjadi Bodoh Karena Kenapa Dibilang Bodoh Kehilangan Akalnya Orang Maka Maka Orang Bila Sudah Tidak Menggunakan Akal Yang Sehat Gitu Ngapak Diseruduki Banteng Sebuah Ngapak Diseruduki Seruduki Gitu Gitu Gak Mau Tahu Seenaknya Sendiri Gitu Orang Amarah Kan Seenak Sendiri Mau Ngapak Ibaratnya Ngomong Itu Nyakiti Orang Enggak Gak Dipikirkan Melakukan Apapun Entah Itu Merugikan Atau Nggak Buat Orang Lain Atau Diri Gak Dipikir Yang Penting Puas Ya Nah Itu Banteng Tapi Kalau Garuda Itu Selalu Memberikan Keindahan Ngerti Burung Memberikan Keindahan Burung Itu Selalu Memberikan Keindahan Walaupun Dia Sudah Enggan Berhidup Manusia Manusia Enggan Wajah Didolak Masalah Duit Burungnya Sudah Enggan Hidup Dengan Manusia Tapi Terberikan Keindahan Merpati Simbol Kesucian Putih Merpati Putih Simbol Keabadian Makanya Dibilang Roh Kudus Disampilkan Merpati Kesucian Cahaya Yang Suci Roh Kudus Makanya Dalam Gunungan Itu Kenapa Diadakan Pohon Pohon Itu Kenapa Harus Pohon Di Gunungan Karena Apa Makhluk Yang Paling Banyak Di Dunia Ini Adalah Tumbuhan Wadjaran Wit Witan Wit Witan Witan Paling Alam Paling Awal Di Alam Witan Segala Sesuatunya Yang Pertama Hidup Di Bumi Ini Maka Dia Akan Memperbanyak Komunitasnya Itu Mas Makanya Kan Ingeti Bunung Wet Hidupan Bukan Alam Hidupan Air Kan Bukan Kehidupan Tapi Unsur Elemen Semesta Makanya Di Gunungan Itu Simbol Bumi Kenapa Gunung Mengurupi Kudu Mengurucut Ya Kan Dari Makanya Di Dalam Gunungan Itu Ada Sifat Singkara Bolo Bolo Upoto Itu Sifat Angkara Murka Ini Bator Kolo Dan Batari Durga Durga Itu Simbol Kemurkaan Angkara Itu Kolo Durga Itu Artinya Apa Ruang Secara Bahasa Metafisik Kolo Itu Apa Waktu Ruang Dan Waktu Kita Itu Masih Terjumus Dalam Ruang Dan Waktu Mulai Dari Itu Yang Bisa Durga Itu Paling Takut Dengan Yang Namanya Semar Dan Ada Durga Itu Juga Paling Takut Dengan Yang Namanya Sat Dewa Kalau Di Pandawa Semar Itu Paling Takut Apa Durga Itu Paling Takut Dengan Semar Angus Gampang Gitu Cerita Pewayangan Ini Saya Gabung Filosofi Pewayangan Ke Ilmu Penalaran Logika Ilmiah Jadi Durga Itu Adalah Ruang Dan Semar Itu Simbol Bumi Nah Wisnu Itu Kan Punya Senjata Yang Namanya Cakra Simbol Langit Diwanya Aptoswir Nites Ini Kresno Ratu Mengguni 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 Itu Senjata Cakra Leo Senjatanya Wisnu Cakra Karena Itu Tadi Berputar Abnosuran Berputar Mengikuti Pergerakan Bumi Akhirnya Melindungi Jadi Alapisan Ocean Atau O3 Orang 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 Nek Ngomotor Kapil Bang Ketika Bumi Ini Mengalami Keredupan Itu Ibaratnya Bumi Dilihat Dari Uang Akasa Tahun 1500 Dibandingkan Dengan 2023 2023 Ini Warnanya Sebetul Biru Ya Burut Ya Sama Sama Kehidupan Seperti Itu Nah Itu Akan Diperbarui Lagi Nah Dibilang Untuk Mengalahkan Durga Yang Namanya Ruang Itu Ada Japa Yang Namanya Coroko Balik Nah Itu Ketika Semar Itu Maka Dengan Coroko Balik Itu Mengembalikan Ruang Dan Waktu Itu Ada Dua Coroko Balik Dan Raja Kolo Cokro Kolo Kolo Cokro Ya kan Kolo Itu Waktu Cokro Itu Memutar Balikkan Putaran Itu Waktu Terjadinya Waktu Itu Karena Ada Apa Mas Ya Bisa Tercipta Waktu Itu Karena Apa Ini Kalau Ruang Eh Yor Apa Dunia Ini Ada Waktu Karena Ada Apa Bingga Kita Tak Sambing 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 Terdikapulkan Waktu Kita Lihat Tidak Usah Panjang Panjang Tiap Hari Kita Lihat Berputar Arnya Menghasilkan Waktu Yang Menghasilkan Waktu Adalah Putaran Karena Bumi Berputar Yang Namanya Cakra Dengan Adanya Putaran Waktu Itu Akhirnya Menghasilkan Jarak Jadi Jakarta Butuh Waktu Ruang Jarak Itu Menghasilkan Ruang Itu Tadi Siap Mau gak Mau kita Melewati Ruang Itu Tadi Makanya Kita Hidup Di Ruang Tiga Dimensi Yang Masih Terselubung Antara Ruang Dan Waktu Siap Ruang Dan Waktu Ini Akan Menghasilkan Karma Ketika Manusia Menanam Baik Yang Dihasilkan Baik Tapi Kalau Menanam Buruk Yang Ditua Ya Juga Keburukan Sama Aja Itu Karena Apa Karena Proses Ruang Dan Waktu Maka Dengan Adanya Kalat Cakra Atau Coroko Balik Itu Membalikkan Putaran Rodai Mau Nah Itu Sama Aja Yang Akan Terjadi Kehidupan Di Alam Semesta Di Akhir Tahun Di Akhir Zaman Ini Itu Akan Terjadi Yang Namanya Kalacakra Atau Cakra Balik Cokro Balik Caroko Balik Cokro Balik Caraka Balik Cokro Balik Kita Memutar Balikan Roda Cakra Itu Yang Menghasilkan Karma Buruk Kan Kita Berjalan Roda Ini Berputar Menghasilkan Peruk Apakah Peruk 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 Terima kasih.